Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pajak mulia Sesudah malam hari bermain Sesudah malam tak ada awam Tak ada tafak minasak Hari berkira, hari pujian Sesudah malam kesukaan Sesudah malam rangpimpin aku Kepada Bapak yang ku sembah Tidak dapatnya dengan namaku Sesudah malam nerima Sesudah malam bertemu indah Tiada menangis, tiada kesan Di negeri mulia kau lagi bisa Sesudah malam Sesudah malam Hidupku kau Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita membaca Renungan Pagi kita Mari kita sama-sama berdoa Bapak surgawi di pagi ini kami datang ke hadiratmu Kami rindu untuk mendengarkan engkau berbicara melalui Renungan Pagi kami Karena itu penuhi kami dengan roh kudus Agar kami boleh memahami firman yang kau sampaikan pada kami di pagi ini Ampuni dosa kami ya Bapak Kami mohon semua dalam nama anakmu Yesus Kristus Amin Renungan Pagi Harian Selasa 12 September 2023 Dengan judul Karena Alam Menyanyikan Pujian Baginya Ayatnya Bergembiralah Bersorak-sorailah bersama-sama Hai reruntuhan Yerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya Telah menebus Yerusalem Terdapat dalam Yesaya 52 ayat 9 Pada mula pertama Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya Kristuslah yang membentangkan langit Dan yang meletakkan dasar bumi ini Tangannya yang menggantungkan segala dunia di angkasa Dan yang membentuk segala bunga di padang Ialah yang mengisi bumi dengan keindahan Dan udara dengan nyanyi yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 5 Halaman 14 Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizatmu Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai Tanah-tanah padang gurun menitik bumi bukit-bukit Berikat pinggangkan sorak-sorai Masmur 65 ayat 9 dan 13 Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar Dan deru gelombang laut yang tak henti-hentinya Sampai kepada lagu gembira dan panduan Merga satwa di hutan puluhan juta suara alam memuji dia Terdapat dalam seri membina jilid 4 halaman 391 Burung-burung adalah guru-guru pelajaran manis mengenai kepercayaan Bapak kita yang di surga menyediakan makanan untuk mereka Tetapi mereka harus mengumpulkan makanan itu Mereka harus membuat sarangnya dan mengasuh anaknya Setiap saat mereka menghadapi musuh yang berusaha untuk membinasakan mereka Namun alangkah gembiranya mereka melakukan pekerjaan mereka Alangkah penuh sukacita kicauan mereka Terdapat dalam seri membina jilid 3 halaman 105 Demikianlah firman Tuhan melalui renungan pagi Hari ini Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Bapak terima kasih untuk alam yang mengajarkan kami Tentang betapa luar biasanya engkau Dalam menciptakan segala sesuatu engkau taruh puji-pujian Bahkan dalam mulut burung sekalipun Dan taruhlah puji-pujian itu juga ya Bapak Dalam mulut masing-masing kami hari ini Sehingga apapun yang kami katakan Semuanya hanya untuk memuji muliakan namamu saja Terima kasih Bapak Kami mohon semuanya dalam nama anakmu Yesus Kristus Amin Terima kasih Bapak Berkat di firman ku dalam hati kami Tuhan Dan biarkan kami syatir Turut kehandaku Amin 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 Terima kasih.